bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillah wa salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi hajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamid din amma ba'd apa kabar ananda semua mudah-mudahan ananda semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam mengikuti proses proses pembelajaran daring kita pada hari ini dan saya doakan mudah-mudahan ananda semua senantiasa dilimpahkan taufik hidayah dari Allah SWT agar bisa menerima pelajaran-pelajaran dari seluruh ustad-ustad kita dengan baik dan benar bagaimana keadaan ayah bunda di rumah mudah-mudahan ayah bunda juga dari ananda sekalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat optimis ya memberikan dukungan kepada ananda untuk proses pembelajaran daring kita selama ini ya baik ananda sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT di kesempatan pagi hari ini seperti biasa di hari kamis pagi kita akan belajar tentang adab nah untuk kesempatan pagi hari ini kita akan belajar adab belajar adab kepada kedua orang tua kita ya sebelumnya di awal-awal kita semua sudah berkomitmen ya dan beberapa yang sudah menyampaikan kepada ustad akan merubah seluruh kebiasaan-kebiasaan buruk yang ia miliki ada yang cepat marah ada yang ya malas-malas ada yang korokoroang ketika mungkin ayah bunda lagi butuh dengan dia kemudian ada yang kutu-kutu sedikit ada yang banyak lah nah ini kemarin sudah beberapa yang menyatakan siap ya hampir semualah ya walaupun tidak semua menyampaikan secara langsung kepada ustad tetapi kita sudah bersepakat sudah berjanji akan meninggalkan berusaha meninggalkan sifat-sifat buruk yang selama ini kita miliki karena seorang penghapal Al-Quran itu yang paling terpenting dalam dirinya adalah bagaimana menghiasi dirinya itu dengan Al-Quran karena Al-Quran ini mengajarkan begitu banyak kebaikan menganjurkan kita untuk berbuat baik makasih sangat tidak pantas seorang penghapal Al-Quran lalu tidak memiliki akhlak yang baik juga di pertemuan awal kita sudah menyampaikan betapa pentingnya peranan akhlak ini di dalam Islam sampai kita sudah sebutkan begitu banyak orang-orang yang dimasukkan ke dalam syurga Allah subhanahu wa ta'ala karena akhlak yang baik tidak memiliki amalan yang banyak ya bukan seorang ahli ibadah tetapi karena interaksinya dengan orang karena pergaulannya dengan orang sangat baik sehingga Allah memberikan jaminan kepadanya syurga ya maka ini menjadi penting ya mungkin bahasanya kita bilang kalau ada anak-anak yang susah menghampal Al-Quran maka mungkin dia perlu mengoreksi dirinya jangan sampai ada sifat-sifat buruk yang masih melekat di dalam diri kita sehingga Al-Quran itu susah untuk masuk ke dalam dada kita baik ya anak anda sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pagi hari ini kita akan belajar adab kepada kedua orang tua ya saya yakin semuanya anak anda disini masih tinggal dengan orang tua ya bahasanya mungkin masih numpang dengan orang tua ya masih dipenuhi kebutuhannya oleh ayah bunda ya dari makan sampai mau tidur semuanya masih disiapkan oleh ayah bunda bahkan pakaian yang kita gunakan ini atau ananda gunakan mungkin sebagian besar ya belum ada yang bisa membeli sendiri semuanya masih disiapkan oleh ayah bunda maka disinilah pentingnya kita perlu menyampaikan bagaimana seorang anak itu beradab kepada kedua orang tuanya di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam surah Al-Isra ayat 23 dan 24 ya silahkan dilihat yaitu surah ke 17 ya silahkan anak anda sekalian bisa lihat surahnya ayatnya dimana Allah menyebutkan di dalam ayat itu jadi Allah di dalam ayat ini memerintahkan kita untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ibadah itu adalah merupakan bentuk adab dan akhlak kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kenapa anda sekalian Allah lah yang memberikan kehidupan kepada kita Allah lah yang mengeruniakan ayah bunda yang begitu baik kepada kita kita terlahir dari rahim ibu kita bunda kita ummi kita yang begitu sangat sayang kepada kita itu adalah karunia dari Allah ya Allah yang sampai hari ini masih terus memberikan kesehatan kepada kita itu semua adalah nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala maka sebagai bentuk akhlak kita yang baik kepada Allah maka wajib untuk kita beribadah hanya kepada Allah saja tidak boleh kepada yang lainnya kemudian Allah mengatakan kemudian Allah mengatakan dan berbuat dan berbuat baiklah dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua kalian ini kata para ulama tafsir menunjukkan betapa pentingnya anjuran untuk berbuat baik kepada kedua orang tua kenapa karena di dalam ayat ini Allah menggandengkan perintah tauhid ya kita beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala lalu kita diperintahkan setelah itu berbuat baik kepada kedua orang tua kita ini menunjukkan betapa pentingnya dan sangat ditekankan untuk seorang anak itu berbakti kepada kedua orang tuanya kalau tadi kita sebutkan Allah yang telah mengroniakan kita seorang ummi yang baik ayah bunda yang baik memberikan kehidupan kesehatan maka diantara bentuk berbakti kita kepada Allah adalah kita harus tunduk dan patuh kepadanya beribadah hanya kepadanya lalu setelah itu Allah memberi apa lalu kehadiran ayah bunda kita ini yang begitu baik kepada kita mulai dari sejak persalinan wahnan ala wahnin yang kata Allah ketika seorang ibu itu mengandung kondisinya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah ketika bulan di dalam perutnya apa kandungan di dalam perutnya itu semakin bulan itu semakin menunjukkan kelemahan seorang bunda seorang ibu yang dalam keadaan hamil bayangkan ya coba apakah ada diantara kita ini yang sanggup menggendong tiga kelapa di perut kita selama sembilan bulan dan tidak pernah mengeluh bahkan apa ibunda kita umi kita yang mengandung kita yang seakan-akan membawa kelapa tiga biji di perutnya itu terus berusaha bagaimana agar janinnya agar kita di dalam perut ibu kita itu bisa terpenuhi ya gizi dan makanannya bisa terpenuhi bahkan kadang tidak lagi peduli dengan dirinya ya bahkan hanya memikirkan apa yang ada di dalam janin ibu kita maka disinilah kita berkewajiban untuk berbuat baik kepada ayah berbuat baik kepada bunda kita dan ayah kita ibunda yang mengandung kita kemudian ayah yang mencari nafkah yang kemudian nafkah itu bagaimana diberikan kepada ibu kita bunda kita umi kita yang kemudian itu bisa menghidupi juga janin yang ada di dalam perut bunda kita yaitu kita sendiri ya ini tentu kita perlu membalas jasa-jasa kedua orang tua kita ini yang telah memberikan kehidupan kepada kita yang telah menyayangi kita mulai dari sejak kandungan kemudian betapa dasyatnya seorang ibu itu ketika dalam proses persalinan sampai bahasa orang itu seakan-akan ibu itu kakinya sebelah di dunia kakinya sebelah di kuburan maka tidak sedikit kita mendapati ada ibu yang meninggal dalam keadaan melahirkan penderitaan yang sangat luar biasa sakit yang sangat luar biasa silahkan anda tanya kepada bundanya bunda betulkah ketika bunda melahirkan saya betul-betul dalam keadaan yang sangat sakit dalam keadaan wahnan ala wahnin bertambah terus kelemahannya tanyakan sendiri ceritakan atau minta diceritakan oleh bunda oleh ayah kita supaya ini bisa lebih menumbuhkan rasa cinta kita kepada ayah dan bunda kita kemudian setelah dalam keadaan lahir kadang bunda dan ayah itu tidak tidur malam karena kita rewel misalnya menangis kadang demam kadang sakit kadang tidak peduli lagi untuk kesehatannya bagaimana agar buah hatinya ini betul-betul dalam bisa terus dalam keadaan sehat walafi dan itu adalah kita ananda sekalian ini pentingnya maka wajiblah untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua makanya di dalam ayat yang disebutkan oleh Allah tadi itu adalah perintah kewajiban untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua maka hukumnya wajib bahkan banyak riwayat yang menyebutkan siapa yang menginginkan kebaikan untuk dirinya maka hendaklah dia berbuat baik kepada kedua orang tuanya ridho rabbi fi ridho walidih ridho ridho nya Allah itu ada pada ridho kedua orang tua kita siapa yang membuat ridho orang tuanya orang tuanya merasa senang dengan akhlak dan kepribadiannya maka secara tidak langsung Allah pun akan ridho kepada dirinya sukhtu rabbi fi sukhtul walidi dan murka Allah itu ada pada murka kedua orang tua siapa yang membuat kesal orang tuanya siapa yang membuat jengkel orang tuanya ya dengan akhlak dan kepribadiannya ya maka secara tidak langsung ia telah membuat Allah juga marah kepada dirinya diantara bentuk-bentuk pembangkangan dan kedurhakaan seorang anak kepada orang tua antara adalah misalnya dia tidak taat dia tidak mau beribadah sudah diperintahkan untuk beribadah oleh ayah bunda lalu dia masih malas masih enggan bahkan meninggalkan ibadah itu itu bentuk kedurhakaan tidak mau menolong tidak punya empati kepada kedua orang tua tidak pernah mendoakan kedua orang tua tidak meringankan pekerjaan-pekerjaan orang tua di rumah itu adalah bentuk kedurhakaan ya yang disebutkan oleh para ulama kita dalam bahasa syariahnya adalah kukukul walidain durhaka kepada kedua orang tua dan orang yang durhaka kepada kedua orang tua itu tidak akan pernah merasakan baunya surga bahkan di dalam lanjutan ayat yang kita baca tadi itu Allah mengatakan wala takul uf ya wala tanhar huma ya wakul lahuma kaulan karima ya tidak boleh kita berkata uf berkata ah saja kepada kedua orang tua itu sudah dianggap kedurhakaan apalagi kalau sampai membantah lebih keras suaranya di atas suara kedua orang tuanya ayah bundanya ini menunjukkan kedurhakaan yang sangat jelas kepada kedua orang tua olehnya itu anak anda sekalian ini sekali lagi wajib untuk kita berbuat baik kepada kedua orang tua kita ayah bunda kita yang telah memberikan penghidupan yang telah memberikan segala nikmat yang kita bisa rasakan sampai saat hari ini mulai dari persalinan baik kemudian sampai usia kita ini orang tua selalu memberikan yang terbaik untuk kita maka wajarlah untuk kita berbuat baik kepadanya nah ini pelajaran yang perlu untuk kita pahami dan ditanamkan di dalam diri kita masing-masing nah sebagai tugas untuk anak anda sekalian dia dalam rangka berbuat baik kepada kedua orang tua maka kita akan memberikan tugas ya yang mana tugas ini dilaporkan setiap hari ya nanti kita akan sampaikan tugas ini akan distotorkan di classroom nanti akan dikirimkan ya link atau kode daripada classroom nah disitulah mohon orang tua juga bantuannya untuk memantau ini karena ini nanti kita minta kerjasama dari orang tua orang tua yang melaporkan kepada kita tentang tugas yang akan kita sampaikan apa tugasnya anda sekalian ya mulai mulai besok ya jumat pagi ya ini sudah kita akan hitung ya akan ada beberapa ada beberapa poin dan akhlak yang ini perlu dinilai oleh orang tua dan dilaporkan nanti di classroom ini kita bisa lihat ya di di dalam apa namanya di dalam grup nanti kami akan buatkan ya jadi ada empat poin yang harus kita lakukan anda sekalian dalam upaya untuk berbuat baik kepada kedua orang tua ya yang pertama adalah bagaimana kita bisa bangun subuh sendiri ya ini empat saja empat saja yang perlu kita lakukan sebagai bentuk berbakti kita kepada kedua orang tua kita yang pertama bangun subuh sendiri ya yang kedua merapikan tempat tidurnya ya setelah kita bangun pagi bangun subuh ya atau mungkin nanti setelah salat subuh ya atau setelah tahvid ya tidak boleh lagi tempat tidur kita dibersihkan oleh kedua orang tua kita kita yang harus sendiri membersihkannya kita yang tiduri maka kita wajib untuk merapikan tempat tidur kita jadi ini yang kedua yang ketiga adalah setiap hari kita mau anak anda sekalian mendoakan kebaikan untuk orang tua kita dalam sholat dalam sujud-sujud sholat kita kita doakan ya kemudian yang keempat adalah ketika orang tua menyuruh kita maka wajib untuk kita menaati sepanjang apa yang disuruh tentunya masih dalam batas kewajaran dan kita sanggup untuk melakukannya jadi ini ada empat poin yang wajib untuk dikerjakan oleh anak anda di rumah ini yang dinilai setiap hari ya yang pertama bangun subuh sendiri ini nilainya 25 kemudian yang kedua merapikan tempat tidur kita sendiri ini juga nilainya 25 kemudian yang ketiga mendoakan kedua orang tua kita ya mendoakan kedua orang tua kita ini juga nilainya 25 yang keempat jika disuruh oleh ayah bunda kita maka wajib untuk kita taati ya sepanjang tadi sesuai dengan batas kemampuan kita jadi kalau empat tempatnya ini dikerjakan ini nilainya 100 jadi orang tua nanti mohon di input apa nilai adab ini di classroom dan dilaporkan setiap hari ya nanti kita akan potokan bagaimana format laporannya ya dan itu dikirimkan nanti di classroom saya kira anda sekalian ini poin yang bisa kita sampaikan dalam pelajaran ada pada pagi hari ini dan ini menjadi hal yang sangat penting ya berbuat baik kepada kedua orang tua ini perlu dulu ya kalau kita sudah baik kepada kedua orang tua insyaallah segala urusan kita ini akan mudah kita akan mudah menghapal kita akan mudah dalam urusan rezeki kita dan Allah subhanahu wa ta'ala akan selalu memberikan kemudahan-kemudahan kepada kita insyaallah kalau kita berbuat baik kepada kedua orang tua dan juga mohon ayah bunda di rumah mohon kerjasamanya untuk memantau bagaimana penerapan-penerapan adab yang kita sebutkan tadi itu bisa betul-betul dilaksanakan oleh ananda dan dilaporkan nanti di classroom yang nanti kita akan kirimkan kode dan apa kode dan sandinya insyaallah saya kira ini ananda sekalian yang bisa kita sampaikan yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini semoga ananda semua diberikan sekali lagi kami doakan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa mengikuti segala pelajaran yang ada dan terutama diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa memiliki akhlak yang mulia kepada kedua orang tua kita sampai disini dulu perjumpaan kita dan kami menunggu laporan dari ayah bunda dan ananda semua dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala bisa memperjumpakan kepada kita lagi untuk pelajaran pada pekan yang akan datang wabilahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati